Halo guys, bertemu lagi bersama saya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan mencoba untuk memberikan tutorial buat kalian yang ingin mencari penduan bagaimana cara menghapus watermark atau tanda air tanpa aplikasi di HP. Tapi sebelumnya pastikan kalian subscribe channel youtube kosongosan terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel youtube kesayangan kita ini. Teman-teman yang ingin melakukan watermark remover atau menghapus watermark tanpa menggunakan aplikasi itu sangat bisa sekali ya. Karena memang buat teman-teman yang sering menggunakan aplikasi gratisan pasti sering mendapatkan gambar yang memiliki watermark seperti ini ya. Seperti ini saya mendapatkan gambar iStock dari situs iStock ya. Ini adalah salah satu cara supaya penyedia layanan tersebut bisa memberikan layanan premium yang bebas watermark. Tapi buat kita yang mungkin kalangan kere-kore ini ingin mendapatkan gambar yang gratisan tanpa watermark. Dengan sedikit melakukan trik-trik khusus supaya nanti kalian bisa mendapatkan gambar tanpa watermark. Caranya adalah tanpa perlu aplikasi di install kita pergi saja ke Google Chrome. Saya sarankan kalian menggunakan Google Chrome karena pengalaman penggunanya lebih seamless ya. Pada bagian pencarian kalian klik saja watermark remover seperti ini. Nah nanti akan ada berbagai situs atau website yang memberikan layanan watermark remover. Kita akan coba salah satunya yaitu ApoWersoft ya disini. Kita pilih saja. Nah pastikan juga kalian memiliki jaringan internet yang stabil ya supaya nanti proses uploading dan processing gambarnya itu lebih cepat. Nah di situs ini dia menyediakan dua fitur yaitu remove watermark from image dan remove watermark from video. Karena pada kasus ini kita hanya ingin menghapus watermark dari gambar. Maka kita akan coba untuk memilih opsi ini saja. Dan setelah itu kita klik. Bentar. Kita klik disini. Kemudian kita pilih file untuk memilih gambar yang akan kita hapus watermarknya. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Nah setelah ini nanti buat teman-teman yang sedang menggunakan HP. Agak sedikit repot ya. Jangan sampai kita tekan di luar area ini. Kita tekan di dalam area ini. Dulu kemudian nanti kita pindahkan ke sini. Kita tahan. Kita lepas. Dan untuk melakukan seleksi. Memperluas seleksi. Kita pilih paling ujung bawah ini. Kita tahan. Dan kita masukkan seperti ini. Kita lepas lagi. Kemudian untuk mempersempit jangkauan arayanya. Kita pilih paling atas ini lagi. Nah setelah itu nanti kita pilih AI ya. AI seperti ini. Kita pilih AI. Kemudian kita klik. Erase. Dan kita tunggu sampai proses selesai ya. Dan setelah itu kita klik download. Dia akan langsung mendownload. Kita coba lihat. Nah ini gambarnya tidak mulus ya. Dia hanya melakukan seleksi dari gambar lain. Kemudian mereplace-nya di gambar yang kita pilih tadi. Tapi tidak apa-apa. Buat pemula kita bisa makluminya ya. Seperti ini saja sudah cukup. Kita akan coba untuk melakukan gambar lain ya. Dengan lainan yang lain juga. Kita coba cari lagi. Kita klik saja watermark remover lagi. Kemudian kita coba cari beberapa penyedia lainan lain yang mungkin lebih bagus menurut teman-teman. Kita coba yang lain. Misalnya disini saya coba ini. Erase soft ini. Kemudian kita upload foto dulu. Kita pilih gambar lain ya. Untuk lebih mencari hasil yang mana yang lebih baik. Nah disini saya coba pilih dari ini. Dari iStock. Kita coba upload ulang. Tadi salah seleksi tadi ya. Kita coba upload ulang ya gambarnya. Nah setelah itu nanti kita seleksi. Jangan lupa kita seleksi gambarnya. Terima kasih. Nah karena ini watermarknya sangat banyak. Kita coba tes apakah hasilnya maksimal atau tidak ya. Nah cukup mungkin ya untuk watermarknya. Kita coba dulu. Apakah benar-benar maksimal atau tidak. Terus kita klik remove ya. Kita klik remove dulu. Kita tunggu sampai processingnya selesai. Saya akan coba cut videonya ya. Supaya lebih singkat. Kita tunggu nanti saya tampilkan kembali ketika hasilnya sudah selesai. Nah hasilnya sudah selesai ya. Buat teman-teman yang ingin melihatnya. Saya akan coba berdekat. Nah ini hasilnya lebih bagus ya. Daripada tadi apa workshop itu. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan watermark remover. Kalian bisa menggunakan fitur IC soft ya. Tapi mungkin kelemahannya ini sedikit lama processingnya. Tapi hasilnya lebih bagus daripada power soft tadi. Nah lihat watermarknya sudah terhapus ya. Kita coba lihat. Nah untuk menyimpannya kita tinggal klik save saja. Atau kalian bisa langsung crop tadi. Tinggal di sini. Tinggal kita save seperti ini. Kemudian. Nah kita pilih download image. Nah selesai. Hasilnya bisa kita lihat ya. Saya akan coba ini kan. Portrait. Nah kita bisa lihat ya hasilnya hampir bagus. Tidak ada. Hampir sama sekali tidak ada tanda-tanda penghapusan. Atau tanda gambar yang tidak konsisten. Jadi dia hampir mulus. Saya sangat merekomendasikan hasil tool ini sebagai cara untuk menghapus watermark kita ya. Nah buat teman-teman yang ingin menghapus watermark juga. Silahkan gunakan fitur-fitur yang saya rekomendasikan tadi. Apabila kalian ingin bertanya atau ada masalah. Silahkan komentar di bawah. Saya akan coba berikan solusinya. Dan buat menghargai video ini. Silahkan subscribe channel youtube kesengosan. Like juga videonya dan share ke teman-temanmu. Supaya mereka juga tahu. Cara untuk menghapus background ataupun watermark secara gratis tanpa aplikasi. Seperti yang kita bahas tadi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkunjung kembali. Bye bye.